Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap stakeholder terkait dan seluruh lapisan masyarakat berperan dalam penetapan daftar pemilih Pilkada tahun 2024. Ini dilakukan agar tidak ada hak pilih warga yang terabaikan pada Pilkada. Harapan tersebut diungkapkan Kepulauan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tabalong, Arbu Ancah, dalam sambutannya saat membuka rabat pleno terbuka rekapitulasi datar pemilih, hasil pemuktahiran, DPHP, dan penetapan daftar pemilih sementara DPS Kabupaten Tabalong, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong tahun 2024, Jumat 9 Agustus 2024, di Gurung Pusat Informasi Tanjung. Arbu menilai proses ini merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada, karena daftar pemilih valid dan akurat menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Arbu berharap, rapat pleno menghasilkan daftar pemilih sementara yang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, sehingga tidak ada lagi warga yang merasa terabaikan hak pilihnya. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh peserta, khususnya perwakilan partai politik dan pengawas pemilu, untuk mencermati dan memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan daftar pemilih. Suksesan pemaksanaan pemilihan serta pada bulan November mendatang, bukan hanya tugas KPU dan Bawas sebagai pedagang pemilihan guru. Namun, diperlukan peran serta dan hukumkan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Kita berharap dengan adanya kegiatan rapat pleno ini, dapat mematangkan persiapan Pilkada nanti. Berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat desa, kejamatan hingga kabupaten, dan disinkronisasi tabrak data di tingkat nasional, KPU Tabalong menetapkan, jumlah DPS pada Pilkada 2024 sebanyak 188.294 pemilih, terdiri dari 94.296 laki-laki dan 93.998 perempuan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.